Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini dengan irepa channel nor Nah untuk teman-teman saya akan membuatkan gambar ikan terbuat gambar jpeg ya bukan terbuat ya jadi ini gambar dari jpeg dan teman-teman bisa lihat sendiri ini gambarnya ngeblur banget dan saya akan buat ulang kembali ikan tuna ini ya ataupun ikan tengiri ya teman-teman Klik kanan dulu ya ya di sini dimosnya kemudian kita ambil disini temen-temen di F4 keyboardnya dan kemudian kita mulai membuat bagian matanya dulu ya yang paling atas dan teman-teman juga ikan saya ya di sini dan untuk teman-teman jangan lupa untuk Klik tombol subscribe sebelum lanjut ya dari bawah video ini dan jangan lupa untuk Klik tombol loncengnya juga teman-teman gratis ya kita mulai dan teman-teman ataupun kita langsung jalani saja disini kita buat angsangnya dulu ya ataupun insangnya dulu nih insang ikan nih disini lalu langsung hitam ya ataupun pink ke sini lalu well dan ini kita mulai 123 dan jangan lupa Nah kita mulai lagi disini menggunakan F4 disini kita mulai buat matanya terlebih terlebih dahulu ya teman-teman paling atas dulu dikarenakan ini nantinya warna yang paling bawah itu si mata ini nanti ada di atas Nah itulah kasih lingkaran teman-teman kalau ingin tahu bikin lingkaran itu di F7 ataupun ambil ambil langsung di di toolbar Corel drone ini ada ya Nah kita buat bagian luarnya dengan menggunakan dan teman-teman yang baru bergabung yang lupa saya ingatkan kembali ini kita sip down ke bawah ya sip down eh terus ya kalau sudah kita select keseluruhan ya seperti ini ini perkecil select keseluruhan lantuk ya teman-teman lanjut biarpun kita ngantuk kita harus tetap semangat ya kita buat bagian terkecil-kecilnya dulu ya teman-teman yang perlu diingat itu teman-teman baling bagian atas dulu yang kita buat ya contohnya seperti tadi insangnya dan kita mulai bagian kepalanya dulu nih teman-teman ini masih menggunakan di F4 ya tapi terserah teman-teman kembali lagi enaknya kita di bagian mananya ini dulu buatnya gitu ya di sini saya cuman menjelaskan ataupun menerapkan cara trik dan triknya yang simpel lah kita mulai bagian bibirnya nih contoh seperti ini teman-teman saya buat dulu bagian bibirnya dan disini juga langsung ya kita isi warna gitu ya Nah seperti ini dan kemudian kita bikin bagian bagian siripnya nah ikan tuna ini dan teman-teman juga ataupun ikan tengiri ini ya yang biasa dikenal tuna itu sama tengiri nggak tahu bedanya dimana ya cuman disini gambarannya seperti ikan tuna ataupun ikan tengiri gitu teman-teman kita bikin bagian ini dulu hitamnya seperti ini dan teman-teman juga bisa ikutin caranya seperti saya ataupun cara teman-teman sendiri ya di rumah ya dan teman-teman saya ingat kembali jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah video ini ya dan untuk teman-teman yang di jauh di sana sing durung klik tombol subscribe sing warna abang kaya kulau nyuhunkun 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 klik tombol subscribe kora tombol loncengnya atur mohon dan atur mawon masih belajar bahasa jawa nih teman-teman tidak apa-apa ya mohon maaf kalau ada kesalahan ya untuk teman-teman kita lanjut ke bagian siripnya nih di sini kita sambil belajar dan berbagi saja ya teman-teman nah tidak harus selalu mirip ya teman-teman ini kira-kira saja yang nanti ini gambarnya kita hasilnya bisa memuaskan ya adapun kita kekurangan dan kesalahan itu manusiawi dan bisa di kontrol jat sih kalau di sini kalau kita salah ya teman-teman kalau di korel itu bisa di kontrol jat ataupun diulang kembali gitu contohnya seperti ini tuh ya kalaupun ada yang kurang bisa dibetulkan gitu dan terus kita buat ke bagian tengahnya ini teman-teman warnanya kenapa lingkaran ikannya belum saya buat karena nanti setelah dibuat gambarnya bagian ini lalu warna apa lingkaran yang di pinggirnya itu nanti ke senggol lagi ke senggol lagi maka dari itu saya buat bagian tengahnya dulu ya teman-teman di sini juga kita mesti ngerti bagian mana dulu yang kita mesti buat dan yang mesti kita wasi warna ya kita lanjut ke sini dan kita langsung ke bagian pewarnaannya di sini teman-teman di sini dia warnanya dan terus kita warnai ke ngantuk tapi tidak apa-apalah untuk teman-teman ya di rumah kita harus semangat untuk memberikan sampai kelar ini untuk cara membuat ikan tuna dan tengiri versi kartunya ataupun pictornya ya dan teman-teman juga harus tahu di sini sangat banyak peluang juga untuk kerja ya kalau teman-teman juga mau belajar di korel itu tidak ada salahnya dan tidak ada matinya sebetulnya ya nanti teman-teman bisa paham sendiri ya karena di sini banyak manfaatnya dan kapan lagi kalau kita harus tetap berusaha dan tetap belajar untuk ke depan ya dan di sini juga saya pelan-pelan tidak begitu mahir ya di korel tapi tetap tetap semangat ya untuk support kalian di rumah ya dan bila aman ada ada pertanyaan teman-teman silahkan komentari di bawah video ini ya dan insya Allah saya akan balas dan ya di lain waktu ya tentunya ya kalau ada chat dari teman-teman di rumah di sana ya dan kita mulai ke bagian perutnya dan badannya ini teman-teman ini masih menggunakan di F4 nih teman-teman tidak menggunakan yang lainnya untuk cara perbesar perkecilnya teman-teman klik tombol F12 sama F3 F3 jadi jumnya itu saya menggunakan jum bukan kontrol Z ya ataupun Z jadi di Corel X7 itu menggunakan F2 sama F3 saja F4 nya itu alatnya nah seperti ini nih saya ambil F4 terus kita perkecil seperti ini ya kalau tidak nah itu F12 saya F2 sama F3 gitu dan perbesar lagi F3 F2 lagi perkecil gitu teman-teman dan selalu selalu terus begitu ya kalau di F4 nya itu 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 alatnya yang kita buat ini nih kita melintir dan kesini 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 jangan biasa kita gunakan ya dan untuk di video-video yang saya sudah upload di channel ini sekiranya kalau teman-teman yang udah nonton ataupun yang belum untuk jumnya itu di F2 sama F3 ya kita menggunakan zip down yang kayak gini nih tuh ya ini menggunakan zip down ini kasih warna kuning terlebih dahulu ya teman-teman nanti kita rubah warnanya dikenalkan ini biar yang sudah sama yang belum itu ketahuan ya teman-teman untuk sementara saja ini Maya teman-teman ya dan kita langsung ke bagian tulang sirip atasnya nih teman-teman masih menggunakan di F12 atau F4 ya Nah buat siripnya ikan ini ya dan terus lakukan seperti ini udah kalau pun mau cepat kita dorong aja ke sini perkecil copy-nya cara copy-nya teman-teman klik kanan di mouse selalu dorong klik kanan di mouse bareng angkat ya seperti angkat nih ya ini kurang besar sedikit geser kita kita bikin bagian ini kecil nih teman-teman bisa di copy nggak bisa kayak tahu dibuat ya dibuat saja teman-teman nah seperti ini dan untuk mengopinya klik kanan nah dorong sedikit klik kanan jadi mouse ya klik kanan angkat klik kanan gitu jadi angkat klik kanan angkat klik kanan dorong dikit angkat klik kanan angkat klik kanan nah terus terusan aja teman-teman kalau udah cukup ya sudah ya teman-teman ya dan jangan khawatir teman-teman di sini saya akan support selalu dan terus memberikan tip-tiknya ya untuk eh namanya Oh kita belajar bareng-bareng di sini ya dan mudah-mudahan di teman-teman di rumah diberikan kelancaran dan sehat walafiat ya teman-teman ya dan kita juga saling support saja teman-teman tidak dibutuhkan harapan apapun kecuali saya minta untuk mengelik tombol subscribe saja dan tombol loncengnya dengan senang hati saya terima ya dan itu pun gratis juga untuk teman-teman di sana ya dan teman-teman juga mesti tahu kalau ini video ini bermanfaat dan teman-teman teman-teman juga tinggal share saja ya linknya ke sosial lainnya ya dan untuk yang sudah saya cakap terima kasih kita lanjut ke bagian sirip bawahnya teman-teman bikin siripnya tuh gampang sebenarnya bikin satu kita angkat klik kanan bikin satu klik angkat klik kanan nah seperti ini klik kanan gitu ya kan dorong sedikit nah copy 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 ataupun ctrl C juga bisa teman-teman atau ctrl R ya tapi itu yang cara susah ya tapi cari gampangnya angkat saja pelan-pelan seperti ini klik kanan gitu tuh ctrl R nih kayak gini nih di ctrl R nah dorong sedikit ya jadi kontrol itu meripit order gitu ya Jadi kalau ini di repeat objek namanya nah untuk teman-teman ini sementara udah mau jadi ini teman-teman untuk ikan tuna dan tengirinya kita jangan di next dulu nih teman-teman sampai selesai ya videonya ini jangan kemana-mana kita selesaikan misinya dan kami berharap teman-teman juga diberikan kesehatan selalu amin nerobal alami nah ini di hari ini mungkin sedikit agak ngantuk saya ini di malam ini ya teman-teman juga harus sediakan copy dan perlu kesabaran juga ya kita bikin siripnya tidak harus mirip 100% ya teman-teman tapi kita kembali lagi untuk mendetailkan ya ikutin lah gitu ya tidak apa disini terus dan teman-teman di rumah juga bisa lakukan dengan gambar apa saja ya selain ikan juga bisa nih disini cuman eh berikan jalan triknya aja dan eh motivasinya ya sedikit tidak banyak tapi mudah-mudahan diterima sama teman-teman ya dan alangkah bagusnya kita juga selalu sharing ya di YouTube ini ataupun di bagian layanan komentarnya ya ataupun chatnya ini ya Nah terus kesini kita bikin ekornya teman-teman ikutin Hai roos Hai terus kita bikin ekornya dan ikan ini juga emang siripnya agak simpel ya dibanding ikan-ikan yang buah yang buas dan tajam itu biasanya agak rumit tapi ini agak simpel nih teman-teman ini ke simpel dan ya di sini kita buat tema ikannya aja ya nanti kita kembalikan lagi warna ke aslinya nih teman-teman ataupun warna kehabitatnya ya istilah kata dan untuk teman-teman di sini juga kita jangan lupa masih banyak sedia ya video-video untuk belajar ya bisa kunjungi teman-teman ataupun video-video prakarya untuk anak-anak sekolah dasar juga ada ya saya sediakan teman-teman bisa lihat juga di kumpulan videonya ataupun di playlist juga ada ya Nah kita udah hampir ketemu ke mulutnya nih Nah kita isi warna Oh masih ada nih ini putih ini masih dibuat nih teman-teman teman-teman kita buat di F4 masih nih masih menggunakan di F4 teman-teman dan teman-teman juga kita harus lihat ya jangan sampai ketinggalan jangan sampai ketinggalan maksudnya ya takut ada yang ketinggalan kita buat ulang dulu buat lagi gitu ya dan sampai di sini kita buat lagi dan nah kalau sudah intersection yang ini kita kasih warna kuning ya dan kita yang luar kita ini kasih warna biru ya biar jelas yang biru sama hitam yang udah sama yang belum ketahuan ya teman-teman kita yang latar belakangnya baru kita buang ya caranya kita buka kita selek keseluruhan angkat grup kemudian yang belakangnya kita lihat ya Nah nanti warnanya kan ini masih belang-belang ya teman-teman teman-teman kita langsung kasih warna aslinya seperti gambar aslinya dan ikuti contohnya ya caranya gampang diangkat dulu kita bagian mana dulu nih misalnya seperti gitu teman-teman dan kami harap teman-teman Hai lihat dulu ya ini saya lagi cek dulu takut ada yang ketinggalan dan jangan lupa saya ingatkan kembali teman-teman nah kita disini kasih oh dia ada logo ya teman-teman ya Amerika apa yang namanya nih ya Amber Jack Amber Jack ya Amber Jack ya nah disini pembesar kecilnya ini logo tulisannya aja ya teman-teman ya dia ada logo ya di sini pemanis di saya ikutin sedikit ya eh 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 teman-teman ini untuk sementara aja ya untuk pemanis aja dan Hai ya hurufnya bebas ya ya Hai ya seperti ini teman-teman Hai nah ini kasih kotak aja ya ya tidak harus 100% mirip ya dan kasih eh apa ini ada belangnya ya ini ini menggunakan kotak saja nih saya buatnya nih teman-teman ya terkasih kotak cara buatnya Oh dia belang tulisannya teman-teman nah dan disini ada logo bulatan kita nggak apa-apa kasih ini aja ya ini juga gambarnya sih nggak terlalu jelas nih teman-teman dan kita ikutin seperti ini aja yang alat kita aja ya teman-teman ya jadi tidak harus 100% mirip ya ini kita buat logo kita sendiri ataupun eh kalau bisa teman-teman di logo apa kayak gitu ya eh disini cuman untuk contoh gambaran saja seperti itu ya dan untuk teman-teman eh kita langsung buat seperti ini nih ya ini hitam mungkin ya teman-teman ada hitam blok putih ini caranya tinggal dipindah saja negatif positifnya dan kemudian teman-teman bisa ikutin seperti ini oh dia ada ikannya nih teman-teman ini ikannya ikan nongol nih ya teman-teman teman-teman tapi nggak tahu ya ikan apa ini soalnya nggak jelas gambarnya ya tapi tidak apa saya ikutin sedikit ya teman-teman ya eh ini mata ikan ini kalau nggak salah ini dan terus kita lakukan seperti ini dan untuk ini huruf H sama HS ya kalau nggak salah sih begitu ini teman-teman ya ini kesini H ini ya teman-teman ya atau PS atau 5 itu ya ini kombin dan ini well dan ini intersection option dan ini huruf S nya kita buat ya teman-teman ini huruf S nya seperti ini ini menggunakan di F6 nih saya huruf kotaknya ini teman-teman ambilnya di F6 ya eh tau ini huruf apa ini ya kayaknya CS tapi ini juga kita lihat ya mungkin kayak gini kali ya kita ambil disini juga bisa nih teman-teman kita select lalu well lalu well sama yang ini ya kasih warna ini lalu ini kasih angkat nah kita kasih apa namanya ini potong ya disini ada garis hitam ya teman-teman kita kasih kombin disini jelin sedikit sedikit list 2 disininya teman-teman dan ya seperti ini kemudian kecilkan sedikit ya lalu break tambah terus dikasih putih lalu select nah ini kita masukkan lagi teman-teman ya dan mungkin sih kayak gini ya teman-teman ya tapi ini sih bukannya beda lagi mirip ya teman-teman ya tidak apa-apalah teman-teman yang penting kita buat sampai selesai dan untuk cara kerjanya kita tidak perlu khawatir ya teman-teman ya disini cuman logo ala-ala saya sendiri ya ini ya kayak gitu ya nah disini kita power clip nih teman-teman tuh ya kita angkat power clip kesini nah seperti ini ya teman-teman ya nah untuk mulutnya juga saya kepotong ini gimana ini tuh ya kita buka nih bagian mulutnya nih teman-teman tuh mulutnya disini nih kelipat teman-teman tuh ya dan kita paste seperti ini dan kita buka lognya dan klik kanan disini ya teman-teman ya di group dulu ya klik kanan disini nih hitamin ya terus yang mana yang mau di hitamin 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 kasih hitam sesuai gambar aslinya nanti ya nah disini kita kembalikan warna habitatnya teman-teman ya kita buka ini satu persatu nah hitam kita cek dulu aslinya ya kita copy disini warna aslinya kayak gimana saya ikutin tapi disini kita bikin berapa bagian saja ya untuk bagian warnanya teman-teman teman-teman nah ini kasih biru biru ya ikan juga biasa ada yang warna dan untuk teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya dan tombol loncengnya ya sebelum saya berakhir dan disini sampai disini saja cara menggambar ikannya dan disini ada apabila ya teman-teman ada mau yang dipertanyakan di video ini dan caranya bagaimana ataupun ya bagaimana gimana gitu ya teman-teman ya teman-teman juga ya maksudnya bukan bagaimana gimana gitu ya teman-teman nah ikutin warna aslinya juga bisa nih teman-teman intinya kalau ada teman-teman mau dipertanyakan silahkan komentari saja dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya nih tombol loncengnya nih ya jangan lupa klik tombol loncengnya dan kita ikutin persis nih wah sirip ini nya ketinggalan nih teman-teman mohon maaf nih teman-teman abis tidak ngasih tau ya dan disini ada yang ketinggalan kita bikin nyusul gak menjadi masalah seperti ini kita bikin kembali lagi ke F4 atau kembali lagi ke laptop nah disini kita bikin untuk sirip tulangnya itu ya ukuran listnya tinggal pilih disini kalau mau berapa tinggal pilih saja disini lalu ctrl shift key lalu L kita kasih lancip sedikit jika bisa ya buang sirip-siripnya nah kita pindahkan kesini ya kasih hitam teman-teman bisa dikasih hitam ya guning ya disini kita taruh ya untuk siripnya seperti ini nah seperti itu teman-teman dan apabila kurang jelas teman-teman silahkan komen dan like jangan lupa ya kalaupun teman-teman tidak klik tombol subscribe like juga gak apa-apa teman-teman saya terima dengan senang hati ya like, komen, dan loncengnya itu saja dan salam jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati